Halo, selamat datang di channel Buro Invitasi edisi Bincang-Bincang. Di sini kita akan berbincang-bincang terkait dengan kripto, NFT, dan ekonomi secara umumnya. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang market crash yang terjadi di kripto yang mungkin saja disebabkan karena FTX. Ada apa sebenarnya? Yuk kita cari tahu. Sebelum memulai, perlu dipahami bahwa semua yang dibicarakan di sini adalah konten edukasi dan bukanlah saran finansial ya. Jadi ini hanyalah kumpulan dari data-data dan informasi yang disampaikan dengan format yang lebih mudah dimengerti. Perlu diketahui juga bahwa saat ini terdapat berbagai perubahan informasi yang sangat cepat terkait dengan kondisi yang sedang terjadi yang akan kita bahas nanti. Jadi mungkin saja informasi-informasi yang disampaikan nanti di video ini tidak akan relevan di kemudian hari karena sampai saat ini memang masih banyak informasi yang belum jelas. Jadi semua ini dimulai dari FTX, sebuah exchange kripto terbesar, kedua di dunia setelah Binance, yang memiliki perusahaan lainnya yang cukup terkenal dengan investasi ke berbagai projek kripto dan sebagai market maker terbesar untuk kripto, yaitu Alameda Research. Kedua perusahaan dibangun oleh Sam Bengmeng Fright atau disingkat SBF, yang merupakan sosok panutan di dunia kripto sebagai pemuda sukses yang banyak melakukan kontribusi kepada sektor kripto dan telah menjadi maskot industri kripto yang bahkan kadang disebut sebagai sang penyelamat. Nah, SBF ini menjadi sukses setelah berhasil melakukan arbitrage trading untuk koin Bitcoin, yang dimana terjadi selisih harga antara Jepang dan Amerika pada tahun 2017, dimana harga Bitcoin di Jepang itu lebih murah daripada harga Bitcoin di Amerika, sekitar 10%. Dan akhirnya mereka pun menjadikan sebuah perusahaan yang disebut dengan Alameda Research untuk melakukan trading dan mendapatkan instant profit 10%, atau yang dikenal dengan istilah kimchi premium pada saat itu. Kemudian selanjutnya, pada tahun 2019 dia membuat exchange bernama FTX, yang dimana Binance menjadi salah satu investor terbesar di sana, dan juga meluncurkan sebuah token FTT yang menarik sangat banyak minat orang karena relasinya dengan Alameda Research dan Binance. Secara tokenomik, FTT ini memiliki adalah token RSI 20 yang hidup di Ethereum dengan suplai 350 juta keping. Dan sekarang, FTT ada di Solana dan Binance Marchain, dan merupakan salah satu token exchange yang paling agresif dalam proses buyback dan burning token, dimana dilakukan di setiap hari Senin, yang menyebabkan suplai FTT semakin berkurang dan mendorong kenaikan harganya bahkan di saat bear market sekalipun. Jadi, apa masalahnya sampai bisa membuat tumbang market kripto atau menciptakan market crash untuk kripto? Semua mulai terungkap dimulai dari artikel dari CoinDesk, dimana mereka mengatakan bahwa Alameda Research memiliki FTT dalam jumlah yang sangat besar dan liquid, yang artinya tidak terkunci. Dan ini menyebabkan banyak sekali pembicaraan di komunitas kripto yang menunggu bahwa dana dari para pengguna FTX di exchange tersebut mengalir ke Alameda Research. Dan dikonfirmasi lagi dengan sempat terjadinya FTX dimana tidak mampu memenuhi permintaan penarikan dana dari para pengguna di FTX yang disebabkan karena tidak cukupnya dana. Dan semakin parah dengan ditemukan oleh Wublockchain di Twitter bahwa Alameda Research mentransfer stablecoin dalam jumlah yang besar dari berbagai exchange dan mengirimkannya ke FTX. Yang mungkin ini adalah untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana para pengguna FTX yang tidak bisa menarik dana pada saat itu. Kemudian, Binance mengetahui hal ini dan melakukan penyelidikan dan memutuskan untuk menjual semua kepemilikan token FTX mereka yang pada saat itu adalah mencapai senilai 580 juta USD. Dan hal ini membuat orang berspekulasi bahwa FTX akan membalas perbuatan Binance dengan menjual BNB mereka dalam jumlah yang banyak. Konflik kedua exchange besar ini akhirnya membuat token mereka berdua menjadi volatai pergerakan harganya. Konflik ini membuat banyak trader mulai merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Apalagi setelah membaca pengumuman dari Zizit bahwa mereka akan menjual FTX dalam jumlah yang sangat besar. Karena takut akan potensi penurunan lebih dalam maka banyak trader yang mulai menjual atau bahkan melakukan short pada FTT. Efeknya adalah token FTT tumbang. Kemudian muncul lagi kekhawatiran lain dimana mulai banyak pengguna FTX yang kesulitan untuk melakukan withdrawal yang mungkin disebabkan karena tidak adanya dana atau kesulitan likuiditas. Dan hal yang tak terkira terjadi. Zizit, CEO dari Binance, mengumumkan bahwa mereka mendapatkan permintaan bantuan dari CEO FTX bahwa mereka sedang dalam masalah kesulitan likuiditas. Dan akhirnya Binance mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk mengambil alih FTX setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kondisi FTX-an ini. Sayangnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Binance, ternyata mereka memutuskan untuk tidak mengambil alih FTX setelah ditemukan bahwa adanya kekurangan dana atau hutang yang sangat besar, sekitar 8 miliar USD. Dan kemungkinan besarnya itu adalah porsi dari dana Alameda juga. Karena Alameda merupakan market maker terbesar di dunia dan berada di semua exchange di dunia, maka kejadian ini membuat terjadilah market crash di kripto. Dan Alameda juga tidak hanya sebagai market maker di centralized exchange saja, tapi juga adalah salah satu liquidity provider terbesar di DeFi Solana melalui Serum. Dan Solana merupakan proyek blockchain yang memiliki jumlah investasi yang cukup besar dari FTX dan Alameda, baik dari coin Solana-nya sendiri ataupun dari berbagai macam token yang ada di network Solana. Bahkan jika digabungkan, FTX serta Alameda Alameda memiliki banyak sekali investasi ke berbagai macam jenis proyek kripto yang ada. Dan ini menyebabkan efek yang sangat buruk pada semua proyek tersebut. Efek dari semua ini apa? Sejauh ini, selain kerugian sangat besar di deritar oleh individu ataupun institusi akibat market crash kripto ataupun karena memiliki alokasi yang sangat besar pada token FTT, maka banyak pihak yang menyuarakan pengetatan regulasi kripto dan transparasi para exchange ini terkait dengan alokasi kripto dan apa yang mereka lakukan terhadap kripto yang kita miliki di sana. Akibat dari semua drama ini, maka kondisi market tidak akan membaik dalam waktu yang dekat. Ditambah dengan kondisi ekonomi makro yang memang sudah tidak bersahabat. Maka, gencakan sabuk penganggilan berpeganga erat karena the winter is coming. Secara teknologi, blockchain masih terus berfungsi. Para developer di seluruh dunia masih terus mengerjakan proyek-proyek besar yang akan mengubah masa depan kita semua. Dan, setiap blok masih diproduksi di semua blockchain. Jadi, kripto tidak mati. It's evolving. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.